Halo mas bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel saya Yaitu di channel M Monsur Dimana channel ini adalah tempat sharing Bagi para mekanik alat berat Ataupun mekanik otomotif Serta operator alat berat Nah, buat para mekanik Dan para operator yang belum subscribe Silahkan subscribe terlebih dahulu Nah, kemudian Saya sampaikan juga kepada teman-teman Ketika ingin Chatting atau Ingin sharing secara terbuka Dengan saya Silahkan klik tombol gabung Yang ada di Sebelah kanan tombol subscribe Dan Ketika teman-teman sudah bergabung Maka akan langsung terhubung Sesuai dengan manfaat Yang saya sudah cantumkan per levelnya Kita bisa sharing Dan kita bisa ngobrol bareng Dan ketika ada masalah Terkait dengan teknis Baik itu otomotif maupun alat berat Maka kita bisa selesaikan secara bersama-sama Oke, seperti yang saya sudah sampaikan Pada minggu sebelumnya melalui komunitas Youtube Bahwa Pada video kali ini Saya akan membahas Materi Salah satu materi yang ada di Ingin Terkait dengan Pembahasan Ingin overheat Nah, kenapa saya bahas Ingin overheat disini adalah Karena selama ini Saya sering melihat Berbagai macam komentar Baik itu di Facebook Maupun di media sosial yang lainnya Yaitu terjadi Kesalahpahaman Dari setiap mekanik Yang sering mengerjakan Engine Atau mesinnya Ketika mengalami overheat Maka Banyak yang melakukan Pelepasan pada termostatnya Sebenarnya dengan melepas termostat itu Tujuannya adalah Agar Cooling system yang ada dalam engine itu Dia langsung masuk ke radiator Untuk didinginkan Dan secara fungsi memang sudah benar Tetapi Masih banyak teman-teman Yang belum memahami Prinsip kerja yang sebenarnya Oke Kita akan lihat videonya nanti Apakah Termostat itu Boleh dilepas Ketika dalam kondisi overheat Atau tidak boleh Nonton terus videonya Sampai dengan video ini habis Oke Langsung kita Melihat komponen Termostat Dari posisi Cooling system Pada engine Saya akan praktekan disini Atau contohkan Pada engine Kubota Empat silinder Nah ini Letak termostatnya Dia berada disini Dan Host bagian atas ini adalah Jalur yang akan ke Radiator bagian atas Sedangkan host yang kecil ini adalah Jalur bypassnya Dan termostatnya Dia berada di dalam sini Kemudian ini adalah Water pumpnya Yang akan nanti Mensirkulasikan Air radiator Melewati Lower tank radiator Kemudian nanti akan diisap Dan nanti akan ke Silinder block Untuk mendinginkan Silinder yang ada Di dalam engine Kemudian di sisi Sebelah kiri Dari termostat disini ada Temperatur sensor Dan rata-rata Temperatur sensor ini Terpasang di Area termostat Artinya Temperatur air radiator Yang akan kembali ke radiator Itu akan disensor Temperaturnya Berapa derajat Dan yang perlu diketahui Bahwa rata-rata Temperatur Sistem pendingin Untuk engine Yaitu kurang lebih Sekitar 70 Sampai dengan 90 derajat Celsius Engine dikatakan Overheat Ketika melebihi Dari temperatur Yang diisinkan Dan ketika Engine Memiliki Geek Atau Indikator Di dalam monitor panel Maka ketika 105 derajat Maka Terjadi Error di monitor panel Artinya Engine Atau cooling system Mengalami Overheat Banyak cara Yang dilakukan Oleh setiap Mekanik Ketika Melakukan Troubleshooting Engine Overheat Yang pertama Adalah Melakukan Pengecekan Air radiator Kemudian Melakukan Pemeriksaan Daripada Cap radiator Kemudian Memeriksa Daripada Pimpin Radiator Dan Cuk Ketika Mengalami Kebuntuhan Selain itu Kebanyakan Ada yang Melakukan Analisa Dengan Melakukan Penggantian Water pump Akan tetapi Ketika Engine Mengalami Overheat Sebagai Mekanik Tidak Boleh Langsung Menganalisa Sesuatu Komponen Komponen Yang Paling Besar Seperti Memponis Water pump Mengalami Kerusakan Atau Termostat Karena ini Sesuatu Komponen Yang Jarang Sekali Terjadi Kerusakan Ketika Mengalami Overheat Sesuai Dengan Judul Pembahasan Kali Ini Saya Akan Menegaskan Kembali Terkait Dengan Ketika Engine Mengalami Overheat Apakah Termostat Boleh Dicabut Supaya Overheat Hilang Tentu Teman Teman Semua Banyak Yang Memahami Prinsip Kerja Daripada Termostat Fungsi Termostat Yang Dipasang Disini Adalah Untuk Menjaga Temperatur Kerja Dari Engine Yaitu Temperatur Kerja 70 Derajat Sampai Dengan 90 Derajat Celcius Tentunya Ketika Awal Mulai Star Maka Termostat Ini Menutup Jalur Yang Ke Atas Sini Yang Arah Ke Radiator Dan Membuka Jalur Yang Bersirkulasi Kembali Ke Water Pump Sehingga Ketika Temperatur Masih Dibawa 70 Derajat Atau Masih Dibawa 80 Derajat Maka Air Radiator Hanya Bersirkulasi Di Dalam Engine Ini Saja Dan Tidak Ada Yang Akan Masuk Ke Radiator Dan Yang Mengatur Semua Itu Termostat Yang Ada Disini Dan Sirkulasinya Itu Melalui Host Bypass Ini Namanya Host Bypass Akan Tetapi Ketika Temperatur Di Dalam Engine Ini Sudah Di Atas 70 Derajat Celcius Maka Termostat Sudah Mulai Membuka Cara Kerja Termostat Disini Ini Ada Dua Palep Termostat Itu Termostat Ada Untuk Palep Di Bagian Bawah Yang Namanya Bypass Palep Dan Ada Palep Bagian Atas Yang Menghubungkan Dengan Upper Tank Ketika Termostat Bekerja Maka Ketika Dalam Kondisi Temperatur Di Atas 70 Derajat Celcius Maka Air Radiator Yang Dari Engine Yang Mau Kembali Ke Radiator Untuk Didingkan Dia Membuka Melewati Jalur Atas Sini Dan Untuk Termostat Bagian Bawah Itu Akan Menutup Jalur Bypass Jalur Bypass Ini Yang Ini Kalau Di Mobil- Biasanya Jalur Bypass Dia Berada Di Bawa Jadi Tidak Ada Air Radiator Yang Kewater Palm Melewati Hose Ini Ketika Temperatur Engine Sudah Di Atas 70 Derajat Celcius Nah Bagaimana Ketika Teman-teman Menemukan Engine Overheat Karena Mencurigai Atau Melakukan Analisa Bahwa Yang Bermasalah Adalah Termostat Dan Kebanyakan Mekanik Itu Mencopot Termostat Apakah Boleh Mencopot Termostat Tersebut Jawabannya Adalah Boleh Dicopot Dan Tidak Boleh Kenapa Alasannya Seperti Itu Ketika Mekanik Melepas Termostat Yang ada Dalam Sini Maka Yang terjadi Adalah Menghubungkan Jalur Dari Engine Itu Terhubung Dengan Bypass Yang Kedua Juga Terhubung Di bagian Atas Dari Radiator Sehingga Ada Dua Aliran Yang terjadi Ketika Termostat Dicabut Dari Engine Yang Panas Selain Dialirkan Ke Radiator Bagian Atas Juga Dialirkan Melalui Bypass Disini Akan Tetapi Ketika Engine Running Dan Water Pump Ini Berputar Tentunya Mengalami Kepakuman Di Kepakuman Disisi Bypass Sehingga Air Radiator Yang ada Di Dalam Sini Yang Mau Mengalir Masuk Ke Atas Radiator Itu Seolah Olah Tidak Ada Atau Diperkecil Karena Disedot Oleh Water Pump Nah Makanya Alasannya Kenapa Tidak Boleh Dilakukan Pelepasan Pada Termostat Karena Dengan Melepas Termostat Maka Bisa Justru Malah Memperparah Atau Memperburuk Kondisi Daripada Engine Karena Mungkin Teman-teman Pikirannya Bahwa Dengan Melepas Termostat Disini Air Radiator Dari Dalam Engine Disini Dia Akan Kembali Ke Radiator Tanpa Ada Hambakan Termostat Tapi Istri Itu Analisa Keliru Dengan Melepas Termostat Maka Saluran Yang Dari Engine Ini Itu Malah Akan Terhubung Dengan Bepas Sehingga Hanya Bersirkulasi Di Engine Saja Kemudian Jawaban Kedua Terkadang Saya Memperbolehkan Untuk Mencabut Termostat Jika Dalam Kondisi Darurat Atau Memang Kondisinya Saat Ini Termostat Memang Bermasalah Dan Barangnya Belum Ada Akan Tetapi Ketika Melepas Termostat Tersebut Usahakan Jalur Ini Dibuntu Jalur Bepas Ini Dibuntu Supaya Air Radiator Tidak Ada Lari Ke Water Palm Melalui Jalur Bepas Ini Jadi Ketika Termostat Dicabut Murni Air Yang Dalam Engine Ini Itu Semua Disalurkan Ke Radiator Untuk Didinginkan Apakah Ada Pengaruhnya Sebenarnya Pengaruhnya Tidak Terlalu Signifikan Artinya Yang terjadi Hanyalah Kemungkinan Bisa terjadi Overcooling Atau Temperaturnya Susah Tercapai Pada Saat Awal Running Saat Di Pagi Hari Karena Seharusnya Kalau Pagi Pagi Tujuannya Ketika Awal Kita Melakukan Start Engine Seharusnya Kita Mempercepat Proses Pemanasan Engine Supaya Temperaturnya Cepat Tercapai Tetapi Karena Thermostat Sudah Dilepas Maka Tentunya Temperatur Engine Susah Untuk Naik Jadi Memerlukan Waktu Untuk Temperaturnya Bisa Tercapai Jadi Itu Saudara Saudara Semua Teman Teman Dimana Anda Berada Jadi Ketika Melepas Thermostat Sebenarnya Kalau Secara Standarisasi Tidak Boleh Karena Akan Memperburuk Kondisi Daripada Engine Bukan Malah Menyelesaikan Masalah Akan Tetapi Ketika Dalam Kondisi Emergensi Boleh Dicopot Dengan Syarat Ini Ada Syaratnya Host Bypass Ini Harus Ditutup Oke Teman-teman Semua Sekian Untuk Materi Kali ini Terima Kasih Sudah Menonton Video Ini Dan Yang Sudah Subscribe Terima Kasih Dan Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh